Halo semuanya, hari ini saya mau kasih tau ke kalian gimana caranya naik KRL untuk pertama kali. Udah 3 kali kereta KRLM. Ini saya udah di depan stasiun Juanda. Nah ini dia, di depan stasiun Juanda. Nah, hari ini saya mau naik KRL dari stasiun Juanda sampai stasiun Manggarai. Oke, apa aja yang perlu diperhatiin, apa aja yang harus dilakukan. Lihat terus ya. Nah, yang pertama kalian harus punya dulu kartu KRL ya, atau kartu e-money, atau apapun. Kartu dari pebankan gitu. Ini kalau saya pakainya kartu dari Bank Mandiri e-money. Nah, ini yang penting harus ada saldonya. Kalau misalkan kalian belum punya, kalian bisa beli di loket tiket, atau di vending mesin di sana. Ini karena saya udah punya, jadi nggak usah, ini ya, nggak usah di, apa namanya, nggak usah beli lagi. Dan pastikan kartunya ini ada saldonya. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya HP yang ada NFC-nya, bisa juga nanti cek di sini. Nah, untuk cek saldo, kalian bisa cek di sini. Nah, ini nanti akan keluar. Itu dia saldonya, 32. Ini masih aman. Nah, buat kamu yang belum punya tiket, kamu bisa beli di loket, tinggal bilang ke petugas, atau kamu bisa beli secara mandiri di vending mesin di sebelah kanan ini ya, yang warna merah. Nah, buat kamu yang bawa anak kecil, pastikan jika tingginya di atas 90 cm, wajib punya tiket sendiri ya. Jadi, sama dengan orang dewasa. Kalau masih di bawah 90 cm, masih free. Pastikan kalian juga masuk dari tempat yang bener ya. Jadi, kalau di stasiun Juwana itu ada dua. Yang satu tempat masuk, yang satu tempat keluar. Nah, ini tempat masuknya yang pertama kita harus lewatin lorong dulu. Nah, kalau di dalam stasiun Juwana ini di bagian paling bawah, di lantai dasar ini banyak tenan-tenan makanan ya, atau minuman, atau kayak ini, Alfa Express. Nah, itu bisa manfaatin buat kalian minum dulu sebelum masuk kereta nanti. Nah, ini saya sudah ada di pintu masuk atau gate sebelah utara. Jadi, kita tinggal naik ke atas. Kalian bisa naik lewat tangga di sebelah kiri, atau naik eskalator di sebelah kanan ya. Kalau saya pilih eskalator saja di sebelah kanan, dan ini eskalatornya satu-satu ya. Jadi, tidak bisa saling mendahului. Nah, di atas juga, kalau misalkan kalian lupa beli tiket di bawah, nah, bisa beli juga tiket di atas sini ya. Nah, ini karena saya mau dari stasiun Juwanda ke stasiun Manggarai, jadi dekat ya. Nanti bisa kalian sesuaikan aja dari stasiun mana ke stasiun mana. Nah, ini juga ada tarifnya nih. Misalkan kalian dari stasiun Juwanda turun di stasiun Karanji ya, itu masih Rp3.000. Tapi kalau turunnya di Tenjo ya, itu Rp7.000 masuknya. Nah, ini karena sudah di dekat gate, jadi kalian bisa siapkan kartunya. Kartunya, nanti tinggal tap aja, kayak gini. Nanti tinggal tap dan dorong. Tempel kartu, sudah warna hijau dan dorong. Nah, sudah. Nah, kalau di stasiun Juwanda ini ada dua peron ya. Jadi, ada peron yang ke arah Jakarta Kota. Ada juga peron yang mengarah ke Manggarai, Depok, Nambu, dan Bogor. Jadi, kalian harus sesuaikan. Kalian mau tujuannya ke mana, dan nanti peronnya disesuaikan. Nah, karena saya mau ke Manggarai, jadi naiknya ke peron 2. Tapi, kalau kalian mau ke Jakarta Kota, naiknya nanti peron 1. Jangan sampai salah. Oke, karena saya mau ke Manggarai, kita naik ke peron 2. Nah, buat naik ke peron itu, pilihannya ada beberapa pilihan. Ada naik tangga yang ini, atau ada juga eskalator. Kalau di stasiun Juwanda belum ada lift ya. Jadi, hanya ada dua pilihan. Jadi, naik tangga manual atau eskalator. Ini kita coba naik eskalator aja. Nah, ini dia eskalatornya di sebelah sini. Pastikan di jalur 2 ya. Nah, ini kita udah nyampe di peron atas. Itu ada kereta di jalur 1 yang ke arah Jakarta Kota. Nah, ini kita di jalur 2. Ini jalur 2 ke arah Manggarai. Di depan saya ini ada KRL tujuan Jakarta Kota. Karena dia mengarah ke kota, jadi penumpangnya tidak begitu banyak ya. Tapi, arah sebaliknya dari Jakarta Kota ke Bogor pasti cukup banyak. Karena ini jam pulang kerja. Nah, di setiap peron itu ada garis kuning. Jadi, kita nunggu di belakang garis kuning ya. Jadi, garis kuning ini garis aman antara celah peron dengan kereta. Jadi, dikasih batas garis kuning ini kita biar safety ya. Nah, jadi usahakan kita nunggu di belakang garis kuning kayak gini. Nah, ini udah mulai rame ya karena jam pulang kerja. Keretanya masih sekitar 8 menit lagi. Kereta yang ke arah Bogor aja belum dateng. Ini udah dateng ke arah Jakarta Kota. Udah tiga kali kereta KRL lewat nih. Tapi, yang ke arah Bogor belum juga dateng. Kalau sesuai jadul sih harusnya bentar lagi ya. Bentar lagi kereta yang ke arah Bogor itu bakal dateng. Kita tunggu aja. Ingat, nunggunya di batas aman di belakang garis kuning. Nah, ini dia. Keretanya udah dateng. Ini ada sepuluh rangkaian. Dahul kan penumpang yang turun ya. Baru nanti kita masuk. Jadi, pintunya langsung ditutup. Kalau di KRL Jabodetabek ini ada yang namanya kereta khusus wanita ya. Jadi, kamu jangan sampai salah naik. Pastikan kamu naik kereta yang sesuai. Kalau kamu perempuan bisa di kereta wanita. Keretanya udah ngelewatin stasiun Juanda. Di setiap pintu KRL, di atasnya ini ada peta KRL komuter lenja Jabodetabek. Jadi, kamu bisa pilih. Kamu bisa baca. Dan tentuin kamu mau turun di mana. Kalau saya kan dari stasiun Juanda ke stasiun Manggarai. Jadi, deket. Stasiun berikutnya, Gondang Dian. Next station, Gondang Dian. Salah keinginan akan dimana stasiun Gondang Dian. Sebelum ada turun peksa. Kembali tiga serta barang bawah. Anda pastikan tidak terlalu. Dan ini dia kondisinya di dalam KRL komuter lain. Biasanya mulai rame nih setelah stasiun Manggarai ya. Di dalam KRL komuter lain, setiap gerbongnya ini punya kursi prioritas ya. Jadi, pastikan kamu tidak duduk di kursi prioritas jika memang kamu tidak termasuk ke dalam penumpang prioritas. Penumpang prioritas itu ada empat. Yaitu ibu membawa anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Stasiun berikutnya, Stasiun Transit Manggarai. Next station, Transistation Manggarai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan akhirnya sudah sampai di Stasiun Manggarai. Nah, kalau kamu mau transit, kamu bisa berpindah peron ke jalur yang pengen menjadi tujuan kamu. Misalkan kalau ke Bekasi, atau ke Angke, atau ke Tanabang, itu bisa berpindah peron di Stasiun Manggarai. Karena Stasiun Manggarai ini adalah salah satu stasiun transit paling padat di Jakarta, jadi ya kamu bisa lihat sendiri. Stasiun Manggarai selalu rame. Apalagi buat orang-orang yang mau transit ya, atau berpindah peron. Nah, jadi kita lagi di peron paling atas, peron 12. Ini keretanya tadi yang kita naikin, kereta ke arah Bogor. Nah, ini kita sudah berhenti di Stasiun Manggarai. Saya sudah selesai sampai sini. Tapi kalau teman-teman mau lanjut atau transit, bisa. Nah, ini buat teman-teman yang mau transit, misalkan ini saya lagi di Stasiun Manggarai ya. Nah, ini tadi misalkan teman-teman dari Stasiun Bekasi mau ke arah Bogor gitu. Nah, dari Bekasi ini ke arah Manggarai dulu. Nah, sampai Manggarai nanti transit, pindah peron, kemudian langsung lanjut ke arah Bogor. Begitu juga sebaliknya, misalkan teman-teman dari Tangerang nih. Dari Tangerang. Nah, ini dari Tangerang mau ke Tanah Bang gitu. Bisa nih, jadi dari Tangerang ke Duri dulu. Stasiun Duri, transit, nanti pindah ke arah Tanah Bang. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Ke pintu keluar Stasiun Manggarai. Karena saya ada kerjaan di Stasiun Manggarai. Nah, buat teman-teman yang pengen naik atau turun tangga, pastikan sesuai alurnya ya. Jangan kayak gini nih. Saya mau turun, tapi kita tetap sama orang-orang yang mau naik. Jadi, sesuaikan dengan petunjuk yang ada di bawah atau atas. Nanti lain kali saya bakal jelasin jalur-jalur di Stasiun Manggarai ya. Tapi di next video. Nah, ini kita fokus ke cara naik KRL untuk pertama kali aja. Ini kita cari jalan keluar ya, ke arah bandara. Ke arah kereta bandara itu. Ini di sini petunjuk arahnya ada banyak banget, jadi jangan sampai bingung ya. Kalau misalkan kalian bingung, bisa nanya ke petugas. Nah, itu dia. Kita keluar ke jalur B. Pintu keluar B gitu. Ke arah kereta bandara. Jangan lupa nanti siapkan lagi kartu yang tadi. Kartu uang elektronik yang tadi kita buat tap-in. Nah, sekarang nanti kita buat tap-out. Oke, ini udah di pintu keluar Stasiun Manggarai. Jadi, tinggal tap aja nanti buat keluar. Ini kita udah tap masuk, ini tinggal tap keluar. Nah, ini pastikan di tap yang warnanya hijau ya. Kalau nanti ada yang warnanya silang itu artinya nggak bisa atau lagi rusak. Kita-kita pastikan yang warnanya hijau. Nah, ini dia. Tinggal tempel di sini. Nah, kalau udah hijau tinggal dorong. Nah, di Manggarai juga sebenernya ada spot yang estetik ya. Buat liatin sunset. Kebetulan ini lagi banyak kabut. Eh, bukan kabut ya. Ini kebetulan lagi banyak polusi dan mendung. Jadi, nggak oke ya. Jadi, itu aja video hari ini. Cara naik RL untuk pertama kalinya. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.